Hari ini dari pagi kita merasakan lapan koordinasi dengan seluruh instasi terkait untuk menghadapi itu untuk malam natal dan tahun baru. Tentunya sasaran-sasaran pengamanan kita seperti nanti rumah-rumah ibadah dan gereja-gereja, kemudian juga tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan lainnya, kemudian juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan melakukan modik. Ini sudah kita bicarakan dan sudah siapkan untuk pengamanannya. Karena ini operasinya operasi kemanusiaan, yaitu operasi Ilin Jaya 2019. Kita sudah menyiapkan lebih kurang 10.000 personil untuk mengamankan seluruh wilayah yang ada di DKI, Jaya dan sekitarnya ini. Kemudian kita juga menyiapkan pos-pos keamanan maupun pos-pos pelayanan. Pos-pos keamanan itu sepanjang 97 pos keamanan dan sepanjang 25 pos pelayanan yang kita sebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan tentunya ini akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada saudara-saudara kita yang akan merayakan Natal dan seluruh warga masyarakat yang akan merayakan adanya malam tahun baru.